Pendiri kaskus Andrew Darwish menerima penghargaan Internasional ASEAN Entrepreneur Award 2017, Rabu 18 Oktober 2017, atas prestasinya yang terus berinovasi pada perusahaan yang telah menginjak usia 18 tahun tersebut. Kaskus yang masih eksis hingga saat ini menjadi bukti pengakuan atas raihan penghargaan tersebut. Setidaknya sekitar 5 juta user pengguna aktif dan kunjungan sebanyak 13 juta tiap bulannya, menjadikan kaskus tetap dicintai sebagai salah satu portal komunitas online terbesar di Indonesia. Acara malam gala dinner di Akin World Knowledge Forum 2017 yang berlangsung di Seoul, Korea Selatan ini dihadiri sejumlah tokoh terhormat Korea Selatan, termasuk mantan sekretariat Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa, Ban Kimon. Bahkan tanpa canggung, Andrew mengajak Ban Kimon bersulang pada acara tersebut. Peran kedutaan besar Republik Indonesia di Seoul jadi kunci keberhasilan kaskus memenangi penghargaan kali ini. Pasalnya, KBRI merekomendasikan kaskus yang dianggap menjadi simbol keberhasilan Indonesia pada pengembangan industri konten kreatif dan e-commerce berbasis komunitas. Pada 2016 lalu, CEO Gojek Nadiem Makarin memenangi penghargaan yang sama.